Salah satu indikator kinerja perguruan tinggi atau universitas di Indonesia adalah mahasiswa sarjana lulus tepat waktu, yaitu kurang dari 4 tahun. Kenyataannya, ternyata kurang dari 80% mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 4 tahun. Apa penyebabnya? Ternyata mahasiswa lambat dalam menulis skripsi. Tidak semua mahasiswa memiliki kecepatan yang sama dalam menulis skripsi. Akibatnya mahasiswa lambat lulus dari perguruan tinggi. Demikian pula dosen harus mencurahkan waktu yang lebih banyak kepada mahasiswanya agar mahasiswa lulus tepat waktu. Skripsi, menulis skripsi atau penelitian ternyata tidak dilakukan oleh mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi di Amerika, di Eropa maupun Asia. Apakah tidak sebaiknya mahasiswa tidak perlu menulis skripsi dan digantikan dengan tugas yang lain? Nah ini harus kita pikirkan bersama. Sehingga mahasiswa lulus tepat waktu, universitas bisa berlari dengan cepat tanpa harus menunggu mahasiswa menyelesaikan skripsinya. Terima kasih.